Terima kasih. Saya pergi meninggalkan Bando. Sampai akhirnya saya mendengar dari kamu. Kalau ternyata Rina kehilangan anakku. Yang juga adalah anak saya. Om Faris minta aku anggap dia sebagai ayah, Bu. Aku senang banget. Sebetulnya ada kejadian apa waktu dendam di rumah Rasti? Latar belakang aku beda sama Rasti ataupun Riki. Gue yakin. Pasti masih ada masalah yang bikin dia sendiri. Lo pengen ngancurin gue? Ya ampun buntelan kentut. Lo bisa apaan sih, hah? Apa? Faris dan Erwin berpelukan. Apa Nada melihat kejadian itu? Iya. Pasti Nada sudah ngadu ke Erwin soal foto Papa sama Rina. Yang gak sengaja dilihat di selipan nangku. Sampai gue balikan lagi sama Riki. Gue banggut serna ada dari hidup gue. Dia gak akan bisa degat-degat di Kiki lagi. Lu emang jahat, Rasti. Lu gak akan pernah bisa berubah. Eh, Fit. Lu di sini. Lu gak tau. Kok nomor gue? Apa-apaan nih? Biar lo nyadari. Lo kemarin bilang sama gue. Makasih ya, Fit. Lo udah nyadarin gue dari yang namanya Rasti. Tapi sekarang, lo malah lengket lagi sama dia. Gue gak bacaran sama dia. Tapi kenapa lo deket-deket? Lo mau coba acting kayak gue? Buat yang namanya Rasti. Eh, gue deket sama Rasti cuma sebatas temen ya. Gak lebih dari itu. Dan gue gak ada maksud apa-apa untuk mendeketin dia. Gak seperti yang lo bilang. Lagipula gue jalan sama dia gak pernah sendiri kok. Bareng sama temen-temen yang lain. Oh. Jadi lo inget sama temen-temen lo, tapi lo lupa sama Nada? Lo sengaja kan? Gak ngajak Nada supaya lo lebih luluasnya sama temen-temen lo? Udah, David. Mendingan lo balik aja. Daripada gue jadi emosi. Ah, cemen lo. Lo selalu ngehindar kalau gue ngebahas ini. Serah, Pak, kata lo. Perhatian semuanya. Tolong yang ada di sini atau yang lewat. Berhenti dulu. Ya, terima kasih buat yang udah berhenti. Gue mau cerita soal sahabat gue. Perhatian semuanya, perhatian. Dia tuh tuli. Dan sekarang dia juga buta. Jadi barang siapa yang mau donorin mata atau telinganya, gue ucapin beribu-ribu terima kasih. Ayo, siapa yang mau donor buat sahabat gue? Mata atau telinga? Ayo, siapa? Oke, jadi siapa yang mendonorin? Ayo, tunjuk tangan siapa yang mendonorin mata atau telinganya? Apaan sih? Hei, semuanya. Ini sahabat gue yang butuh donor. Biar dia normal lagi. Jadi siapa? Tolong ya. Eh, tinggir ya? Kalau lo gak mau gue kasarin, lo pake otak dong. Lo ngapain dijalankan kayak gitu? Bikin malu aja. Kalau kesalahan orang aja, gampang lo liat. Lo ngaca dong. Gue gak salah kok. Gue ngatain lo tuli. Karena lo gak bisa denger mana yang baik. Dan gue ngatain lo buta. Karena lo gak bisa bedain mana yang bener, mana yang salah. Gue tau. Lo bermasalah kayak gini semenjak lo deket lagi sama Rasti. Lo lupain hati lo yang lama. Dan lo juga udah lupain ada. Udah. Udah, selesai pidato lo. Sekarang gue tanya deh sama lo. Lo ada masalah apaan sih sama Rasti? Sampai lo gak bisa percaya sama dia. Eh, Fit. Semua orang berhak dapetin kesempatan kedua. Begitu juga sama Rasti. Selama ini yang dia lakuin cuma berusaha berbuat baik. Masalah sama lo. Eh, cuy. Rasti itu pinter. Dia sengaja deketin lo sama temen-temen lo pelan-pelan. Supaya lo gak curiga. Lo inget kan? Waktu kita menyusulin Nada ke rumahnya Rasti. Waktu Rasti bikin party. Tapi kita gak jadi, men. Ya, terus kenapa? Dia disana nunjukin foto-foto mesranya sama lo. Waktu dia pacaran sama lo, Rik. Dan Nada semakin ngerasa bersalah. Dia pelan-pelan narik diri supaya lo deket lagi sama Rasti. Dan Rasti, dia pinter. Dia di depan lo aja baik sama Nada. Padahal di belakangnya, dia punya niat buat misahin lo berdua. Dan lo tau yang paling parahnya lagi. Rasti sama temen-temennya sengaja monjoki Nada. Nada bilang sama gue kalau dia gak mau deketin lo sama Rasti lagi. Karena dia gak punya apa-apa. Udah cukup, David. Capek gue. Belum, belum, Rik. Belum. Gue belum selesai. Gue mesti nyari mata sama telinga lo yang baru. Biar lo bisa ditolong. Udah deh. Lo gak usah lebih lagi. Eh, gue mau bantuin lo ya. Yang lo memang mau bantuin gue, tau lo gak usah kecampur urusan gue. Eh, Rik. Lo sama Nada itu sahabat gue. Kalau ada apa-apa sama lo berdua, itu tanggung jawab gue, Rik. Dan sekarang lo lagi ada masalah. Dan otomatis masalah itu masalah gue. Percuma ya gue ngomong sama lo? Riki. Apa lagi sih, Kak? Harusnya kakak yang tanya sama kamu. Sebenernya ada apa sih antara kamu dan Rasti? Gak ada masalah apa-apa. Kenapa sih semua orang pada takut kalau aku balikan lagi sama Rasti? Sekarang buktinya, kamu itu jalan sama Rasti, Riki. Ya memang aku jalan sama dia, tapi sama anak-anak yang lain juga. Kita gak cuma berdua kok kayak orang pacaran. Oke. Sekarang kenapa kamu gak ngajak Vito dan Nada? Tadi aku udah jemput dia di rumahnya, tapi dia gak ada. Aku samperin rumahnya Burina juga, dia gak ada di sana. Vito, mau tanya kenapa aku gak pergi sama Vito juga? Ini weekend, Kak. Kalau weekend dia selalu pergi sama papinya. Tahu sendiri kan mereka cuma tinggal berdua. Aku gak mau ganggu mereka lah. Riki, Riki tunggu. Ayo V, kita harus kasih tau ini keras di. Ngapain lo kesini dan siapa yang nyuruh lo kesini? Sorry, Res. Gak ada yang nyuruh kita berdua kesini kok. Cuma kita berdua pengen banget minta maaf sama lo, Res. Minta maaf? Lo gak salah? Bukan di cita-cita lo tuh buat ngancurin gue dan gantiin posisi gue di sekolah. Res, please ya maafin kita berdua. Iya, Res. Kita janji deh, kita gak akan ngebongkar rahasia lo lagi. Iya, Res. Sumpah. Gue nyesel banget udah ikutin omongannya Alex. Dan gue pikir sekarang gue akan ngebantuin lo lagi, Res. Iya, Res. Kita berdua kan gak ada apa-apanya, Res. Kalau kita gak masuk sama geng lo. Selain minta maaf, lo belum mau ngapain lagi? Sebenernya ada hal penting, Res, yang pengen gue omongin sama lo. Ini tentang Nada, Vito, sama Ricky. Ternyata dari mereka bertiga itu, kita mesti nyingkirin Nada sama Vito dulu. Karena mereka lebih berbahaya daripada Ricky yang udah mulai percaya sama lo. Sub indo by broth3rmax 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 Coba cobalah kau lihat, kau lihat diriku Coba cobalah kau dengar, kau dengar suaraku Kami aku teru, menutupu menutupu Lelah indah ini, terang-terang hatiku Ku tak pernah berpikir, mengalir seperti ini Coba cobalah kau lihat, kau lihat diriku Coba cobalah kau dengar, kau dengar suaraku Coba cobalah kau lihat, kau lihat diriku Coba cobalah kau dengar, kau dengar suaraku Terus tak pernah berpikir, mengalir seperti ini Nah, ya! Terima kasih. Ini bisa dijadiin contoh nih, oke punya nih. Mengungkapkan perasaan cinta kepada wanita melalui sebuah lagu. Lagunya kayak kenal nih. Sudah, aku arungi laut samudera. Hanya untuk mencari tempat melebumu. Tapi semakin jauh ku mencari cinta. Semakin aku tak mengerji. Akulah arjuna yang mencari cinta. Wahai wanita. Cintailah aku. Waduh, 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 waduh. Ini apa-apaan nih, Matin? Waduh, ngajak berantem nih, ngajak berantem nih. Eh, Pi, suara papi itu kacau tau gak? Malu, Pi, denger tetangga. Mending kalau bagus suaranya. Kamu jangan seenaknya bilang suara papi jelek, ancur, kacau. Emang suara kamu bagus? Terus papi harus gimana? Harus ngapain? Gimana caranya papi mengungkapkan perasaan cinta papi kepada bulina itu gimana caranya? Kayak suara kamu keren aja. Suara kamu tuh lebih jelek daripada suara papi, tau? Mana? Sini, kertas sama bulpain mana? Eh, jangan dibiasain bolos. Pakai kertas bulpain mau bikin surat izin pasti. Negatif tinggi mulu nih. Eh, Pi, aku tuh mau nulis lirik lagu rap. Cocok buat papi. Lagu rap? Mengungkapkan dengan rap. Lagu rap itu kan, ya nyanyi tapi kan kayak ngomong nyanyinya. Hmm, benar. Jadi kalau misalkan ada orang-orang gak bisa nyanyi, terus ngerap dengan kata-kata begitu kan jadi... Begitu kan maksudnya? Boleh tuh, Fit. Kenapa gak kepikiran sama papi? Ya, Vito. Tapi nanti kamu dampingi ya. Dan jangan lupa, direkam. Eh, Pi, nanti kita nyanyiinnya bareng ya. Tulis, tulis, cepat tulis, tulis, tulis. Ya Allah, dengar, dengarkanlah. Engkau dengarkan, dengarkan doa aku. Kabulkan, 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 kabulkan. Kabulkan, 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 kabulkan doa aku. Amin, 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 ya Allah. Amin, 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 ya Allah. Ya Allah, engkau maha pengasih dan engkau maha-maha penyayang. Kabulkan, 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 kabulkanlah. Kabulkan, kabulkan, kabulkan doa aku. Engkau buat aku cowok ganteng. Engkau buat aku cowok keren. Ya, keren dan ganteng pula. Aku tak pernah jahat. Tidak, tidak pernah. Aku tak pernah licik. Tidak pernah. Aku tak pernah sombong. Tidak pernah. Aku cowok sejati. Ya Allah, kabulkanlah. Semua doa-doaku. Harta berlimpah. Semua aku punya motor, mobil, rumah, uang, dolar. Semua aku punya yang aku tidak punya. Allah, jodohkanlah aku dengannya. Siapa, siapa itu papi orangnya? Pakai nanya siapa. Jodoh papi, burina. Kamu itu nyebutin. Burina, burina, burina. Begitu. Udah capek-capek ngerap, ujungnya salah. Coba lihat mana rekamannya. Nih. Gak ada baterainya, pi. Baterainya lupa kamu masang? Iya. Papi udah capek-capek, Vito. Eh, ini apa nih? Ya Allah, ya Allah, tolong, tolong. Ini anak benar keterlaluan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong. Jadikan dia anak soleh. Amin. Amin. Rina itu cinta sejatinya Pak Faris. Saya tidak mungkin bisa merebut cinta itu dari dia. Dan yang saya tahu, Rina juga sangat mencintai Pak Faris. Ya Allah, kenapa kau berikan cobaan ini kepada saya? Riki. Riki. Riki, kamu bawa dong, bakal makan siang kamu, nih. Iya, lupa. Jangan lupa, ntar kau makan, ya. Siap, Pak Bos. Yaudah, cepetan-cepetan, Gih. Kamu berangkat, Gih. Ntar kamu telat, loh. Kakak ke dalam dulu, ya. Iya, Kak. Gue berangkat, ya. Mariah, angkat, sih. Apalagi di jalan, ya, Riki? Riki, Riki, kamu gak akan bisa menolak aku. Aku pastiin, pas kamu ngeliat penampilan aku, kamu bakal lupa sama cahaya warung itu. Wah, ini mobilnya siapa yang nyuci, ya, Bu? Udah bersih aja. Ini pasti kerjaan Erwin, nih. Aduh, rajin sekali dia, ya. Rin, kamu sudah bilang terima kasih sama Erwin? Iya, Bu, aku kesana dulu, ya. Assalamualaikum, Erwin. Win? Win? Mbak Ida? Kok tungguin, sih, pagi-pagi gak ada orang? Mereka lagi pergi kemana, ya? Rin? Ada apa? Hmm? Enggak, tadi aku ngetok-ngetok rumah Erwin, tapi gak ada orang. Oh. Aku bilang makasinya ntar sore aja kali ya, Bu, ya. Iya, iya. Pamit, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rina, Rina. Kue yang bawa ibu dari Bogor kok ketinggalan. Katanya buat bagi-bagi anak muridnya di sekolah. Loh, pintu belakang rumah Erwin kok terbuka? Jangan-jangan Erwin mengurung pembantunya di dalam rumah. Kalau Erwin pergi, pembantunya kabur lewat belakang. Loh, kok itu Erwin? Rina bilang gak ada. Apa yang maksud Erwin? Apa dia menghindar dari seseorang? Tapi siapa ya? Yaudah, aku bantuin ya. Terima kasih ya. Kamu belajar yang lanjut ya? Terima kasih, Pak. Gue harus tetap tenang, biar mereka gak curiga sama. Maaf ya, Erick. Kamu jadi harus repot juga deh pagi-pagi gini. Santai aja, Nat. Kan aku yang mau bantuin. Ada lagi? Udah kok. Yaudah, yuk berangkat ke sekolah takut telat. Nik? Eh, ya. Ayo, Nat. Kita berangkat sekarang. Lu gak ikut pacara, Fit? Ah, males gue ikut pacara. Panas. Menungguan di sini. Ngadem, iya gak? Soalnya elit lah. Hahaha. Enak banget lo. Emang gak takut diomelin apa? Eh, siapa sih yang memarahin gue? Vito nih. Tenang aja, cuy. Gue cuma gak ikut pacara. Kalau sekolah sih, gue pasti masuk. Eh, lo mau kemana sih? Sini, sini, sini dong. Temenin gue di sini. Sekalian ambil gitar ya. Gue mau nyanyi nih. Wuuuh. Apa? Hmm, kenapa sih? Kok matanya pake melotot-melotot? Hahaha, lo abis menemukan karet ya kayak ayam. Apa? Vito! Ternyata kamu malah santai di sini sih. Aduh, bu, bu sakit, bu. Aduh, aduh. Ini akibatnya kalau kamu bolos bu pacara. Ayo sekarang balik ke sekolah. Iya, bu. Iya, iya, iya. Tapi dilepas dulu dong, bu. Sakit. Aduh, aku malu lagi, bu. Masa anaknya saya mani jawar, bu. Aduh, aduh, sakit, bu. Malu, malu. Kalau bolos aja gak malu. Kalau para jasa yang ngeliat gimana? Ayo cepetan. Iya, iya. Au, 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 au. Hahaha. Hahaha. Woi, Vito. Minum ya deh. Gue minum ya. Hahaha. Sebagai generasi penerus, kalian harus bisa menunjukkan bahwa siswa-siswi tunas bangsa patut untuk dibanggakan. Dan Bapak berharap kalian bukan saja berprestasi di bidang akademik, tapi juga kalian berprestasi di bidang-bidang yang lain. Selanjutnya. Ya, si Gajar. Pelor banget sih temen lo nih. Pelor banget sih. Baru juga nempel udah tidur. Kayaknya, kalau gue kerjain enak nih. Kayaknya, planet lain dia cattle. Gajar. 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 Hahaha. Ingatlah bahwa kesuksesan itu dibangun oleh niat dan diri sendiri supaya kalian semua bisa mengharumkan nama sekolah kita dan membanggakan kedua orang tua kalian semua. Baiklah, silahkan kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih telah menonton! 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 perasaan sedikit sungkan terhadap Rina. Saya... Saya tidak yakin kalau saya bisa mendekati dia. Karena Rina punya masa lalu dengan Pak Faris. Walaupun sekarang, Pak Faris maupun Rina sudah punya kehidupan masing-masing. Tapi sepertinya Rina itu tidak bisa menupakan Bapak. Karena itu dia tidak pernah membuka diri untuk saya. Berarti, apa yang diomongkan Susan kemarin itu benar. Siang, anak-anak. Siang, Bu. Coba sekarang buka buku kalian halaman 46. Kalian baca sebentar, nanti Ibu jelaskan. Dan jangan ada yang berisik ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kau katakan, Lenggara ini akan dikecang di sini. Baiklah, aku. selamat menikmati kayaknya kalau gue kerjanya enak nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke hey nat gimana tadi ngerti sama yang diajarnya sama ambu maria ngerti korek aduh pasti deh sakit banget hati-hati loh ras keselio wah lu kan ketuanya cheerleaders jangan sampe keselio dong kalo keselio kan gawat banget gue gapapa rasti kamu kenapa kalo kamu sakit lebih baik kamu istirahati UKS ah bu biar saya aja yang akan trusty ayo 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 kenapa ini ah ini bu tadi temen saya jatoh gara-gara tali high heels nya putus terus kakinya keselio atau apalah gak tau namanya itu ibu obatin aja sekalian bu tolong ilangin rasa sakitnya ya oh iya dah tunggu sebentar ya ya eh res gue keluar dulu ya nanti gue kesini lagi buat nemenin lo oke eh gak usah fit eh udah gapapa kok lo kan sekarang temen gue jadi gapapa dong kalo gue nemenin lo kita lagi ngerencanain apa ya sama gue Yo Row . . . . . . Nara-nara-nara cinta Kenapa Ibu Nia tiba-tiba datang ke rumah saya? Apa maksud kedatangan Ibu Nia? Apa Ibu mau... Saya kesini ingin minta maaf, Win Karena perbuatan saya, kamu mendapat banyak masalah Saya benar-benar minta maaf Tapi saya memohon sama kamu, Win Kamu harus tetap bersama Rina Ini demi anak saya Demi Rasti dan Faris Rasti baru saja mendapatkan kasih sayang dari Faris Dan saya gak mau nyakitin perasaan Rasti Dengan dia melihat papanya kembali ke kekasih lamanya Saya mohon, Win Tolong kamu bantu saya Do... Terima kasih telah menonton Loh, siapa wanita yang keluar dari rumah Erwin itu? Jangan-jangan ada hubungannya dengan sikap Erwin yang aneh Nada, Riki kalian berdua sudah siap sama lagu duetnya Ayo coba, Ibu ingin lihat latihan kalian semua sudah sejauh mana buat pertandingan selanjutnya Ya Bu, yuk Maggie? Okay Want Sejauh Mataku ini memandang Takkan duput melihat Kuatnya cintamu Sejauh kelinga ini menjanggar Takkan lupu ku dengar suara hati kecilmu Ku lihat, ku dengar bagaikan alunan nada Ku lihat, ku dengar bagaikan sembuhan rasa Tengah jantungku, senang jengkan medan cinta Yang merdus terpindahan, in the middle of the night Haram apes ku, aram akan medan cinta Yang merhembus ke jahat, in the rhythm of the night Ku lihat, ku dengar bagaikan alunan nada Ku lihat, ku dengar bagaikan sembuhan rasa Takkan lupu ku, senang jengkan medan cinta Yang merdus terpindahan, in the middle of the night Haram apes ku, aram akan medan cinta Yang merhembus ke jahat, in the rhythm of the night Terima kasih telah menonton! Lo lihat deh, kalau mereka berdua lagi nyanyi Saking larutnya dalam musik, dunia serasa milik mereka berdua Yang lainnya pada ngontrak Kalau mereka lagi kayak gitu, mereka suka lupa, Ras Siapa yang ada di sini dan siapa yang gak ada di sini Asal lo tau ya, Ras, semua acting lo, makeup lo, tatanan rambut lo, bahkan high heels lo, itu gak bisa sama sekali buat narik Ricky Mereka berdua tuh udah tercipta buat sama-sama Gak, cocok banget ya? Nada sama Ricky kalau lagi duet, apalagi kalau mereka pacaran? Uh, kalau lo sih gak ada sama sekali kemistrinya, Ras Sampai kapanpun juga, lo gak akan bisa kayak nada Tuh, lihat tuh Dari mereka awalnya nyanyi sampai sekarang Gak pernah mereka lepas saling tatap Dari mereka awalnya nyanyi sampai sekarang Kalian bagus banget nyanyinya Dan nada, gak ada yang bisa ngelain suara lo Coba